Intro Cangkuk kejutkan penggemar dengan hadiah M.Coutdown Army Cangkuk mendapat perhatian karena hadiah mahal untuk Army Cangkuk baru-baru ini merilis album barunya Golden dengan judul lagu Standing Next To You Pada tanggal 15 November, Army menghadiri pererekaman penampilan M.Coutdown Cangkuk Seperti biasa, mereka yang cukup beruntung untuk hadir membagikan beberapa hadiah istimewa yang mereka terima Bersamaan dengan fotokart dan pesan indahnya, Cangkuk juga memberikan kepada netizen parfum cantik emas Yang sesuai dengan konsep album Sang Idola Hal pertama yang diperhatikan netizen adalah salah satu bahan utamanya adalah Tiger Lily Tentu saja ini penting karena ini adalah bunga kelahiran Cangkuk Dan Army membagikan makna terdalam dari bunga itu yang menyentuh hati para penggemar Tapi ketika seorang penggemar memposting video botol cantik itu Ada hal lain yang menarik perhatian penggemar Di dalam botol kaca itu terdapat serpihan emas kecil yang kembali sesuai dengan identitas albumnya Meskipun bisa dengan mudah untuk bahan khusus untuk meniru emas Army kaget ketika bahan-bahan itu diposting Dan ternyata parfum itu mengandung serpihan emas 24 karat asli dan harganya tidak murah Setelah netizen melihat bagaimana Cangkuk melakukan ini hanya untuk Army Tidak mengherankan kalau mereka mendapatkan reaksi terbaik Secara khusus, mereka yang tidak dapat menghadiri acara itu dan melihat hadiah di layar mereka berbagi kejembaruan mereka Dan juga betapa mereka menghargai melihat Cangkuk memikirkan hadiahnya Seperti biasa, idola K-pop memberikan yang terbaik bagi penggemannya Meskipun serpihan emasnya sesuai dengan konsep Golden Hal ini menunjukkan kecintaan Cangkuk pada Army dan apa yang sebenarnya dia pikirkan tentang mereka Sementara itu, Cangkuk tampil di lagu Too Much di Kitalaroy bukanlah Renjana Asli Kitalaroy telah vokal tentang kekaguman pada BTS untuk punya kesempatan Untuk berkolaborasi dengan makna BTS Cangkuk dalam lagunya Too Much yang juga menampilkan rapat Inggris Central Sea Lagu tersebut dirilis pada tanggal 20 Oktober dan sejak itu Degit Larooy terbuka tentang bagaimana lagu tersebut terbentuk Dan bahkan merilis konten bersama dengan Cangkuk Baru-baru ini Degit Larooy melakukan wawancara dengan pembawa acara radio Amerika Zeksang Untuk membahas musik barunya, keberadaan terkini, dan persahabatannya dengan Cangkuk Selama wawancara, Degit Larooy menjelaskan di balik layar pembuatan lagu Too Much Dan bagaimana bintang global lainnya hampir tampil di lagu tersebut sebelum dia menemukan pasangan yang cocok dengan Cangkuk Degit Larooy menjelaskan bahwa dia berada di studio dan kebetulan berada di sana Pada saat yang sama rekan satu labelnya penyanyi Kanada Justin Bieber sedang rekaman Selama sesi rekamannya, penyanyi Australia ini disuguhkan dengan irama untuk Too Much Dan mengerjakan potensi melodi yang berbeda untuk lagu itu Sambil berjuang dengan Hook, Justin Bieber masuk ke studionya dan meminta untuk mendengarkan apa yang sedang mereka kerjakan Setelah mendengar iramanya, dia meminta untuk Hook Dan dengan mudah menciptakan Hook untuk Too Much yang gini dan nyanyikan oleh Cangkuk Justin Bieber dan Degit Larooy sebelumnya telah berkolaborasi dalam lagu hit mereka Stay pada tahun 2021 Dan mencoba untuk merilis Too Much sebagai kolaborasi lagi Tapi secara logistik tidak dapat menyelesaikannya dengan jadwal sibuk mereka Sebaliknya, Degit Larooy mengirimkan Cangkuk lagu itu melalui seorang kenalan Dan Magna BTS itu menerima undangan untuk tampil di lagunya Degit Larooy mengatakan Bagaimana rejeki muncul? Ada rekaman lain yang kami pikirkan bertanya kepadanya Apakah dia ingin melanjutkan itu? Aku tidak yakin tentang hal itu Aku seperti, aku tidak tahu apakah ini yang harus kita lakukan bersama Aku berpikir bolak-balik, kata Degit Larooy Setelah mempertimbangkan untuk meminta Cangkuk tampil di lagu lain Teman Degit Larooy, produser dan penulis lagu Omar Feddy Menyarankan untuk mengundangnya tampil di Too Much Menurut Degit Larooy, semuanya menjadi tepat setelah Feddy memberikan saran itu Dan dia menyadari betapa sempurnanya suara Cangkuk untuk lagu tersebut Degit Larooy sudah lama ingin bekerja dengan sentral sih Menambahkan rapper Inggris itu ke dalam lagu tersebut Agar dapat merilis lagu hit mereka Too Much pada bulan Oktober Penyanyi asal Australia itu hanya memuji makna BTS ini Dan juga menumpahkan kepribadian yang sebenarnya Dalam wawancara untuk majalah Too Much dari acara pop-up Degit Larooy Dia berbicara lebih banyak tentang bekerja dengan Cangkuk dan sentral sih Cangkuk sangat bersemangat saat syuting MV Degit Larooy sangat bahagia dengan hasil Too Much Dia juga tidak bisa berhenti menyanyikan pujian untuk Cangkuk Sementara itu Degit Larooy berharap dia masuk BTS lebih cepat Baru-baru ini Degit Larooy berkolaborasi dengan magna BTS Cangkuk Dalam lagunya Too Much yang juga menampilkan rapper Inggris sentral sih Dia mengungkapkan bahwa dia baru saja bergabung dengan BTS Sebelum berkolaborasi dengan Cangkuk yang awalnya tidak direncanakan untuk tampil Setelah bekerja bersama Degit Larooy menemukan bahwa Cangkuk sama manisnya dengan bagatnya Dengan mengatakan dia sungguh manis, dia sangat manis Degit Larooy mengatakan Aku suka, kamu tahu, baru-baru ini aku mulai bergabung dengan BTS Seperti satu setengah tahun yang lalu Mungkin dua tahun dan jadi kami tidak benar-benar bertemu Tapi kami punya orang yang sama dan aku mengirimi mereka Aku seperti, hey, lakukanlah Kamu pikir Jackie akan melakukan ini? Dan mereka berkata, oke, coba saja lihat Lalu dia menjawab iya dan mengirimkannya kembali Lalu kami bertemu saat syuting video Dan itu sangat keren karena jelas Kamu tahu bahwa kamu tidak tahu apa yang diharapkan saat kamu melakukannya Bertemu orang untuk pertama kalinya Zack setuju bahwa semua anggota BTS sama-sama baik dan berbakat Dengan menyatakan Tujuh orang baik yang sangat berbakat Yang juga seniman Dan sejati seperti mereka semua Dekitlaroy menambahkan bahwa satu-satunya Penyesalannya adalah Dia berharap menjadi penggemar BTS lebih cepat Ya, itu benar-benar seperti Sekali lagi, ini sangat menarik Karena aku merasa seperti Sial, ku harap aku ingin mempelajarinya lebih cepat Aku berharap aku lebih memperhatikan Maksudku, ada banyak musik yang membuatku merasa seperti itu Aku seperti Sial, andai saja aku lebih memperhatikan hal ini ketika aku masih muda Kata Dekitlaroy Zack sang berusaha meyakinkan mengingatkannya Tapi tidak ada kata terlambat untuk mengonsumsi karya seni Meski begitu, Dekitlaroy berharap dia lebih berpikiran terbuka saat masih muda Bukan, dan itulah masalahnya Tidak ada kata terlambat untuk melakukan itu Tapi aku merasa ada begitu banyak musik Sehingga ketika aku masih kecil, otakku sangat tertutup terhadap hal itu Sekarang aku semakin tua dan aku sangat menikmatinya Dan aku benar-benar seperti Sial, seperti yang ku harap Aku memperhatikan hal ini lebih cepat Aku harap aku bisa menikmati ini lebih cepat Kata Dekitlaroy Sementara itu, Arnie perhatikan kebiasaan baru Congkuk saat berkomunikasi dengan penggemar Netizen telah memperhatikan kebiasaan lucu yang dilakukan Congkuk akhir-akhir ini Ketika dia menulis surat kepada Arnie Pada tanggal 14 November, Congkuk membagikan kuisioner kepada penggemar Untuk acara khusus di mana ia mengajukan pertanyaan pada Arnie Dan banyak yang mengirim Arnie ke negeri delulu Sebelum pertanyaan dilontarkan, Congkuk menulis surat kepada para penggemar Secara khusus, netizen memperhatikan bahwa ada tanda kurung di semua versi Netizen dengan cepat menyadari dari versi bahasa Inggris Bahwa teks utama ditulis dengan cara yang lebih formal Sedangkan semua ada dalam tanda kurung tampak lebih informal dan cerewat Khususnya di paragraf kedua, meskipun kalimat awalnya cukup lugas Kata-kata di dalam tanda kurung menunjukkan perasaan Congkuknya sebenarnya Tentang acara itu dan alasan dia ingin melakukannya Ini bukan pertama kalinya Congkuk melakukan ini Banyak netizen yang menganggapnya sebagai kebiasaan lucu Khususnya pada bulan Oktober, Congkuk memposting di Weverse dan pesannya punya struktur yang serupa Secara khusus, satu postingan menanyakan apa yang dilakukan Arnie Tetapi dalam tanda kurung menjelaskan bahwa itu karena dia merindukan mereka Tapi, meski menjadi topik di forum Korea, hal ini juga tidak lupu dari perhatian Arnie internasional Terutama mereka yang tahu cara menerjemahkan bahasa Korea Di X, banyak Arnie yang berbagi betapa lucunya kebiasaan baru Congkuk Dan meskipun dia melakukan hal yang sama dalam huruf Inggris Pesannya lebih baik disampaikan dalam bahasa Korea Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi